Bikin cemilan dari tahu yang mekar-mekar cantik banget kayak gini Pertama-tama tahunya ditetak-tetak seperti ini dan alasin sumpit supaya nanti tuh gak putus ya guys Untuk pelengkapnya disini aku udah punya 2 batang daun bawang yang sudah aku cuci bersih Terus daun bawangnya aku iris tipis-tipis seperti ini Selanjutnya aku udah punya wortel yang ini cantik banget wortelnya imut-imut gitu Aku kupas dulu kulitnya setelah itu aku kerat-kerat seperti ini Supaya nanti wortelnya tuh bentuknya bunga dan lucu banget kayak gini Lalu diiris tipis-tipis hingga membentuk bunga kayak gini beneran sih ini cantik banget Tapi karena aku gak mau bikin sayur sob aku bentuk lagi jadi kotak-kotak kecil aja Selanjutnya aku mau iris serong 3 buah cabai merah besar Lalu berikutnya aku juga udah punya 2 butir telur yang mau aku pecahin di atas mangkuk kayak gini Dan aku mau pisahin kuning juga putih telurnya Untuk cara pisahinnya aku pake serokan kayak gini aja Karena menurut aku cara ini tuh paling efektif untuk pisahin kuning dan putih telur Lalu ditempatin kayak gini ya Setelah bahan-bahan siap sekarang siapin bumbunya Disini aku mau masukin bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga kunyit Semua bahan ini mau aku haluskan menggunakan chopper kesayangan aku Mitochiba CH200 Yang lagi aku pake ini mug ukuran kecil 700 mili memiliki 2 mata pisau Dan tersedia juga mug yang ukuran 2000 mili memiliki 3 mata pisau yang pastinya sangat tajam Mesin berkekuatan tornado power menghancurkan apapun cuma dalam hitungan detik aja Dan ini tuh sangat rendah listrik jadi wajib banget punya di rumah Balik lagi ke tahu yang tadi udah kita bentuk Sekarang tahunya aku campurin dengan tahu yang belum dibentuk Lalu aku masukin putih telur dan ini tinggal dihancurin aja seperti ini Setelah itu aku mau masukin 2 butir kuning telur yang tadi sudah dipisahkan Nah setelah semua bahannya masuk kayak gini Sekarang tinggal dihancurin sampai bener-bener hancur banget Kalau udah masukin bumbu yang tadi sudah dihaluskan Lalu masukin juga wortel yang tadi sudah dipotong-potong Juga daun bawang dan untuk bumbunya disini aku pake kaldu bubuk dan juga MSG secukupnya aja Kalau kalian gak suka sama MSG ini bisa di skip Terus aduk-aduk sampai semuanya kecampur merata Dan terakhir masukin cabai merah yang sudah diaris-iris Kalau semuanya udah bener-bener kecampur Sekarang masukin ke dalam satu tempat seperti ini Karena semua adonannya mau aku kukus Jangan lupa cetakannya dioles minyak terlebih dahulu Tapi karena aku pengen lebih wangi Jadinya aku gak jadi pake cetakan Aku pakenya daun pisang Aku masukin adonannya ke dalam daun pisang Lalu aku gulung-gulung Setelah digulung-gulung kayak gini Kunci kedua ujungnya pake staples aja Atau kalau kalian mau pake lidi juga itu boleh banget Sesuai selera aja Dan biar makin rapi ujungnya aku gunting Kalau udah selesai semuanya Sekarang aku mau kukus selama kurang lebih 30 menit Atau sampe matang Jangan lupa kukusannya ditutup Biar semuanya tuh matang merata Dan ini tuh namanya pepes tahu ya guys Udah scroll banyak nih Yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain Dan jangan lupa follow at resep inspirasi di ABM Buat resep-resep menarik lainnya Besti aku mau curhat dong Please dengerin sampe akhir ya Soalnya aku gatau harus cerita kesiapa Jadi aku tuh ditinggal di rumah sendirian Gara-gara nenek aku mau ke rumah Mertuanya mama aku guys Dan bangun tidur aku lapar banget Terus dirumah cuman ada tahu sama tempe Jadi aku mau kopas tahunya kayak gini Biar aku bisa masak Karena lagi mati lampu Dan kebetulan gas juga abis Jadi terpaksa aku harus masak di luar Dan biar gak ada serangga yang mendekat Harus pake linen kayak gini Guys setelah tadi tahunya aku kupas semua Sekarang aku ada tempe nih Jadi tempenya mau aku tusuk-tusuk kayak gini Terus aku potong sesuai sama tusukannya ya Biar ukurannya sama Dan biar gak monoton digoreng doang Jadi aku mau tusuk-tusuk kayak gini Nah jadinya bagus kan guys Udah gitu kita sisihkan dulu Karena aku mau siapin bumbunya Sebenernya aku gak apa-apa sih Ditinggal di rumah sendirian Soalnya aku bisa masak-masak kayak gini Jadi kalau kata orang-orang jamin sekarang Ya aku bisa healing Yang penting ada bahannya Jadi aku gak pusing deh Siapin bumbunya udah beres Sekarang aku mau masukin Tahu yang udah dikupas tadi Kedalam loyang kayak gini Kemudian aku mau ancurin Diulek-ulek Sampai halus kayak gini Kemudian aku tumpahin deh ke Bangkok Sekalian kita masukin juga Tempe yang udah dipotong tadi Ditaruh di tengah tahunya kayak gini ya guys Setelah tersusun rapi Langsung aku ulek aja tempenya Biar sama-sama halus kayak tahu Oh iya guys Katanya aku ini cucu idaman Dan menantu idaman Karena aku hobinya masak dan cuci piring Eh balik lagi ke tahunya Jadi tadi udah halus Kemudian kita masukin bumbu yang udah diiris Dan tambahin juga penyedak Kemudian disini aku ada daun bawang Dan daun seledri Jadi biar lebih cepet Aku potong bareng kayak gini aja Sebelum balik ke tahu Aku disini mau ceplok dulu telur Dipisahin ya guys Jadi kuningnya mau aku pake Buat isian tahu Oke deh tahunya udah aku campur Sama irisan daun bawang dan seledri Kemudian aku pipihkan kayak gini Terus taruh kuning telur di dalamnya Gak ngerti kenapa kuning telurnya bisa pecah Jadi langsung aja aku masukin Dua butir telur ke adonannya Sekalian masukin juga kulit tahu Yang udah dikupas tadi Kalau udah tercampur rata Langsung aja aku tuangin Ke wadah kayak gini Dialasin daun pisang Biar gak lengket ya Langsung kita kukus Sambil nunggu tahu Sekarang kita bikin sambal Bococolannya Ini tuh harus cepet-cepet Sebelum nenek dateng Jadi nanti Kalau udah pulang Aku bisa makan berdua Jadi nenek gak akan marah Gara-gara asbaknya pecah Sama aku guys Oh iya guys Ini tuh aku bikin sambal pecah Jadi tadi aku tambahin kacang ya Pas banget Tahunya udah mateng Jadi langsung aku templokin Dialasin daun pisang juga Udah gitu Langsung aku potong kayak gini Dan aku juga ditinggalin Bersama kulit lumpia Jadi tahunya aku bungkus Pake kulit lumpia kayak gini Biar nempel Ini tuh aku pake Kocokan telur Dioles-oles kayak gini Udah gitu Langsung aja kita goreng Kalau udah gitu Langsung kita angkat aja Dan martabak tahunya Udah siap disajikan Enak banget Dimakannya sama Sambal kacang yang kita buat tadi Guys Makasih banget udah dengerin curhat aku Selamat mencoba resepnya Semoga berhasil Hari ini tuh pagi-pagi Cirebon udah hujan Aku pengen masak Tapi aku mager banget Buat cari bahan-bahan keluar Jadi aku masak Pake stok bahan Yang ada di kulkas Kebetulan di kulkas Udah ada tahu kuning Jadi tahu kuningnya Aku ancur-ancurin kayak gini Terus aku pindahin Kedalam satu tempat Nah kalau di rumah Aku tuh selalu Nyetok telur Gak pernah gak nyetok Jadi aku pecahin Dua butir telur Kayak gini Terus kuning Sama putih telurnya Mau aku pisahin Disini yang kuning telurnya Mau aku simpan Di dalam botol Kayak gini Nah setelah itu Botolnya ditutup Terlebih dahulu Lalu yang putih telurnya Kita biarin aja Di dalam mangkok Terus langkah selanjutnya Aku mau siapin Beberapa butir Telur puyuh Yang sudah dikupas Lalu telur puyuhnya Mau aku tusuk-tusuk Ditusuk gigi Kayak gini Satu tusuknya Masing-masing 3-4 butir Telur puyuh Atau sesuai selera aja sih Untuk bahan-bahan tambahannya Disini aku juga pake Pocknya yang ada di kulkas aja Ini aku punya Satu buah wortel Yang aku kupas Kulitnya Terus wortelnya Mau aku bentuk Jadi cantik gitu Waktu kecil Aku happy banget deh Kalau mama aku Masak sayur sob Terus wortelnya Dibentuk bunga-bunga Kayak gini Tapi karena hari ini Aku gak mau bikin Sayur sob Jadi wortelnya Aku serut-serut Kayak gini Kalau udah selesai Ngal dikasih Ngal dikasih daun bawang Ini dikukusnya Setelah semuanya Setelah semuanya Sudah terbaluri Dengan merata Sekarang goreng Di minyak Yang sebelumnya Udah aku panasin Goreng Sampai warnanya Berubah jadi kecoklatan Kayak gini Kalau udah Angkat Lalu sisihkan Tuh dari bahan yang beneran Simpel banget Bisa jadi makanan Yang beneran enak Selamat mencoba resepnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa